5 Tips Jika Pusing dan Mata Sakit Saat Bekerja Lama Di Depan Komputer Pekerjaan di zaman sekarang berkembang kian canggih seiring dengan kemajuan teknologi. Tidak heran jika kini banyak orang yang bekerja hanya dengan modal komputer atau laptop saja. Mulai dari di kantor, di rumah, sampai di restoran, semua bisa diakses asalkan ada gadget dan internet. Efek samping dari kebiasaan ini biasanya terasa pada mata dan kepala yang sering pusing akibat bekerja lama di depan komputer. Agar tidak terus merasakan dua gangguan kesehatan di atas tadi, di bawah ini ada beberapa tips agar tidak pusing dan mata sakit saat bekerja di depan komputer. Berikut adalah 5 tips jika pusing dan mata sakit saat bekerja lama di depan komputer. Yang pertama, jangan melihat layar komputer menengadah. Bukan hanya bagian air saja yang akan terasa pegasa tanda terbiasa melihat komputer secara menengadah alias posisi kepala ke atas dan tidak lurus. Tapi mata juga akan bekerja lebih keras dibanding melihat dengan pandangan yang lurus. Menengadah memaksa mata untuk bekerja lebih keras dalam posisi yang tegang. 2. Alihkan pandangan mata minimal setiap 15 menit sekali Peparan layar komputer bisa membuat mata menjadi kering dan kepala pusing karena fokus yang terus terjaga. Hal ini harus diselesaikan dengan cara mengalihkan pandangan mata minimal setiap 15 menit sekali ke arah bebas. Biarkan mata bergerak melirik dan melihat bila di sekeliling kalian sebagai waktu istirahat dari ketegangan ketika dipakai fokus bekerja memandang layar komputer. 3. Bila perlu gunakan obat tetes mata Mata yang kering dan dibiarkan begitu saja dapat memicu iritasi. Sebagai pelembab, gunakan obat tetes mata. Mata merah akibat iritasi ringan pun bisa teratasi dengan beberapa tetes saja. Tapi jangan terlalu sering menggunakan obat tetes mata karena pemakaian rutin dan jangka panjang memang tidak disarankan demi kesehatan. 4. Bergerak dan lakukan peregangan Kepala yang pusing karena pandangan yang terus terjaga di depan layar komputer bisa membuat peredaran darah sedikit terhambat. Ini yang kemungkinan besar berpeluang menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk mengatasinya, coba bergerak dan lakukan peregangan tubuh. Misalnya berjalan ke arah pantri, kamar mandi, atau ruang hijau di sekitar kantor. Yang terakhir, mengistirahatkan mata dari aktivitas. Mengistirahatkan mata bukan cuma membentuk layar laptop dan beralih ke gadget. Keduanya memiliki peperan sinar yang cukup berpengaruh pada ketegangan mata. Jika ada waktu senggang, maka pergunakan untuk memejamkan mata sebentar dan jangan memporesir kinerja mata dengan meletap layar gadget, membaca buku, atau hal lain yang butuh fokus tinggi. Itulah 5 tips jika pusing dan mata sakit saat bekerja lama di depan komputer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lewat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!